Guna mengurangi kemacetan di titik jalan tertentu selama bulan suci ramadhan ini, Satlantas Polres Tanjung Capung Barat kembali mengaktifkan dua pos polisi di dalam kota Kuala Tunggal. Dua pos polisi tersebut akan dijaga oleh pihak Satlantas Polres Tanjung Capung Barat agar tidak terjadi kemacetan. Ada pun dua pos polisi yang akan kembali diaktifkan yakni di Simpang Misno dan di Simpang Patunas. Selain kembali diaktifkan di titik tersebut, juga merupakan kawasan padat pengendara, terutama selama bulan suci ramadhan ketika sore hari. Hal ini dikarenakan setiap sorenya masyarakat akan mencari menu berbuka sembari ngabuburit keliling kota Kuala Tunggal. Kasat Lantas Polres Tanjung Capung Barat AKP Iwan Wahyudi membenarkan, nantinya dua pos yang kembali diaktifkan juga sebagai upaya mengurai kemacetan, sebab volume kendaraan cukup tinggi selama bulan suci ramadhan, terutama ketika sore hari. Kita mengaktifkan lagi untuk pos, pos di Tanjung Barat ada dua pos, yaitu satu jalan jalan Pantura, satu jalan Poluan. Nah, untuk pos itu, jadi untuk menjelang bulan puasa harus menjadi normal, dan ketatan lalu lintas berlakat menjadi tertib. Meski demikian, AKP Iwan meminta masyarakat juga tetap taat dalam berlalu lintas, terutama ketika berkendara menggunakan roda dua.